Intro Dalam reses masa persidangan ketiga tahun 2021-2022, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea dan Indriyani Dunda mengunjungi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo. Kunjungan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi program Mahyani dilaksanakan di kota Gorontalo, mengingat banyak masyarakat di luar kawasan Kumu masih menginginkan untuk mendapatkan bantuan Mahyani dari pemerintah Provinsi Gorontalo, namun terbentur pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Gorontalo. Sehingga melalui pertemuan dengan jajaran Dinas Perkim Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Di luar kawasan Kelurahan Leato Selatan dan Donggala yang ditetapkan oleh pemerintah kota Gorontalo melalui SK Wali Kota Gorontalo. Semua memang ada aturan yang membatasi kan, membatasi nilai-nilai kumuh ini nilai kumuh. Sementara yang menentukan nilai kumuh itu adalah upatwa kota. Di lain pihak, kalau mereka mengembangkan kebukaan nilai kumuh itu agak susah dan bahkan tidak bisa kan. Nah tinggal kita melihat bahwa sesuai penyampaian tadi, ada support-support tertentu yang boleh dianggarkan baik di APBD Provinsi, mampu di APBD ke 4 kota. Ini yang kita harapkan, jangan mengacunya di pembagian nilai kumuh itu. Sementara masyarakat, masyarakat, umumnya rata-rata tidak punya rumah, atau rumahnya masih perlu dibantu. Macam kota Gorontalo yang nilai kumuh itu cuma dua, Cuma Denggalang dan Denggalang. Sementara masih banyak. Itu di DB1, Sekarang Matung Ngomutau, masih banyak kumuh. Talu Molo, Bugis, Limba, Limba U1, banyak. Tinggal ini, jangan kepala daerah juga mengacu di situ, kemudian tidak memperhatikan masyarakat lainnya. Ada hal-hal yang saya dengar, yang kami dengar. Tadi bahwa ada, ada misalnya, dia tidak masuk wilayah kumuh, tetapi ada spot-spot yang perlu perhatian. Saya kira di situlah, pada daerah maksud itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Aris Ardianto menjelaskan, bagi masyarakat yang tinggal di luar Leato Selatan dan Donggala, masih berpeluang untuk mendapatkan bantuan Mahyani, dengan mengacu pada beberapa poin aturan yang berlaku. Ditambahkan juga untuk tahun 2023 mendatang, masyarakat yang ada di empat kelurahan, yaitu Leato Utara, Buluide, Temilo, dan Kelurahan Limba Usatu, akan berpulang mendapatkan bantuan Mahyani dari pemerintah. Nah, kota hanya terpusat di Leato Selatan dan Donggala. Memang, seperti yang dikatakan Pak, ada Nambia tadi, bahwa yang namanya kumuh ini kan tidak hanya di Leato Selatan dan Donggala. Memang, masih banyak. Nah, oleh sebab itu, dengan rencana pembangunan daerah 2023 sampai 2026, sudah bertambah wilayah-wilayah kumuh tersebut. Dan diharapkan tadi, sama Pak Haji Adhan Nambea, bahwa kita juga bisa menangani spot-spot, walaupun itu berada di lawasan yang bukan kumuh. Nah, ini perlu diskresi selanjutnya oleh Kepala Daerah. Kalau tidak salah 4 wilayah ya, 4 wilayah ketambahan. Saya, 4 wilayah kota utara, Buluide, sama apa itu, nanti saya gak hafal betul. Karena ini masih perlu finalisasi lagi dengan pemerintah kota. Sebelumnya, pemerintah kota Gorontalo melalui SK Wali Kota Gorontalo menetapkan 2 wilayah, Kelurahan Leato Selatan dan Donggala sebagai kawasan kumuh. Hal ini dilakukan untuk mengurangi luasan kawasan kumuh dan untuk menata kota Gorontalo dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat. tim liputan advertorial Mimosa TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.